Salam, selamat pagi Hari ini saya berkunjung ke Bapak Rohani Namanya Pak Joyo Itu di sebelah sana sama Ibu Joyo Jadi saya dulu Sekolah Minggu di sini Tahun Tahun 91 90 sampai Tahun berapa ya Tahun 97 lah Kecil di sini Kecil ibadahnya keluarga Pak Joyo ini dari tahun 80-an ya Pak Joyo Melayani Tuhan 81 Melayani Tuhan Sekarang umurnya sudah berapa Pak Joyo 82 Udah tua masih setia melayani Tuhan Nah coba Pak Joyo ceritakan Bagaimana Pak Joyo sampai Umur 81 Masih setia Masih sehat Melayani Tuhan Mungkin ada rahasia supaya Teman-teman pendeta yang lain Boleh diberkati Rahasianya itu Satu Setia kepada Tuhan Pasrah Menyerah kepada Tuhan saja Yang kedua Kita hidup itu Tidak perlu memikirkan yang tinggi-tinggi Tidak perlu memikirkan yang tinggi-tinggi Pikiran yang sederhana Sesuai dengan Keadaan Sampai Persembahan ini aku surah urus Yang urus Apa Dewi Kok tidak Tidak perlu ke persembahan Tidak Itu Yang kedua Hati kemira 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 itu luar biasa setiap orang cepat tua karena pikiran tinggi karena memikirkan yang tinggi-tinggi contoh sebetulnya kita ini ingin ada keinginan yang tinggi ingin mobil sesuai dengan penghasilan kita bagaimana kalau pasrah dengan anak-anak anak-anak dari satu mobil tidak ditergirkan lumayan dong nah ini, kalau orang memikirkan tinggi-tinggi cepat tua jangan mikirkan yang terlalu tinggi-tinggi cepat tua rumah 12 rumah 12 di perjalanan ketemu jadi saya pelayanan jalan sana ngumpul sekarang begini supaya anda itu tidak terbeban mandi saja langsung Jakarta nanti perkulaan anda langsung kirimkan Jakarta jangan kirimkan kepada saya jadi jadi sehingga kita tidak langsung langsung kirimkan 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 nanti kamu harus setor per bulan ke kirimkan kalau tidak repot kalau tidak tidak permasalahan hanya ketemu selesai itu ada duit yang pakai Pak Benny si baik setengah setengah Rizky yang ini kalau ikut raya itu begitu keadaannya lanjut kembali ke umur panjang umur panjang itu rasanya itu hati yang gembira pertama dua tidak mikir tinggi-tinggi yang mikir tinggi-tinggi yang sudah lewat yang sudah lewat itu sudah tidak pikirkan jadi contoh ini ya aku bekerja keras anak aku orang yang keras sudah di itu yang dia dan orang ngurus ini ganteng menurut sultan rumah yang di tanah yang ini terus kita rapat dengan anak-anak kita mengumpulkan uang ini dengan tegas dengan tegas kita tidak menurutkan kita tidak menurutkan menurutkan kita menurutkan untuk ini mas apa anakku ini pacaran anak kaji kamu menerima diberi tobat baptis saya terima tidak tidak menurut anakku jadi kerasan balik ini saya tidak 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 jalan yang tidak akan sepatu tidak 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 bisa tetap hidup tidak hidup ini Pak Jaya Ibu Joyo pelayanan dari tahun 81 sekarang sampai tahun 2020 masih sehat anak-anaknya cucunya diberkati jemaatnya pengembalaannya tuh gerejanya di samping bisa sebelah sana coba seharga sebelah sana gerejanya terus ada juga gerejanya di Korindo ya Pak ya Simangkorindo di D.U. D.U. D.K.3 ya banyak walaupun tua 81 loh Engkau yang masih muda umur 30 umur 40 umur 50 jangan kalah dengan Pak Joyo udah tua itu harus lebih semangat di Blok D barang ini sih harus yang ngumpulnya terpakai Pak Nodi di Blok D juga dulu Pak Joyo ini yang merintis dikasihkan ke orang yang penting nama Yesus itu di tinggikan bukan mencari keuntungan pribadi tetapi mencari kemuliaan Tuhan nah itulah prinsipnya Pak Joyo bersuka cita pasrah menikmati jangan berpikir yang tinggi-tinggi salam sampai jumpa jangan lupa like subscribe share dan bagikan kepada teman-teman ya oke oke